Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menerima penghargaan Kak Seto Award 2023 kategori Bupati Inspiratif Penggerak Pembentukan Kabupaten atau Kota Layak Anak atau KLA. Dalam kesempatan penerimaan penghargaan tersebut, Bupati diwakili oleh Sekretaris Daerah Adesuryaman. Acara berlangsung di Aula Polres Sukabumi Senin 31 Juli 2023, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi yang akrab di Sapa Kak Seto mengatakan, Kak Seto Award ini sebagai upaya penghargaan dan dukungan kepada lembaga yang secara terus menerus peduli atas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Untuk itu, Kak Seto mengajak kepada lembaga pemerintah untuk terus memposisikan keempat hak dasar anak agar bisa menjadi lembaga-lembaga sahabat anak. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Adesuryaman penghargaan tersebut akan menjadi pemicu bagi Pemkab Sukabumi untuk terus memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak. Di dalam rata penerimaan, Kak Seto Award tentang Kabupaten Kaya Kanan, sebenarnya Kabupaten Sukabumi sudah mendapat penghargaan ya. Kemarin di sekarang, Kak Kabupaten Dua juga mendapat posisi Lidia, jadi Pratama-Pratama-Pratama, Madya dan Lidia. Dan mungkin dengan demikian, Kak Seto juga melihat posisi Kabupaten Sukabumi bagaimana kebijakan-kebijakan Kabupaten Sukabumi mengeluarkan dari PENDA, MU, dan sekarang juga yang akan diri tersendal PENDA, PENDA Kabupaten Kaya Kanan. Oleh karena itu, alhamdulillah kebijakan perlindungan itu akan dapat penghargaan. Demikian informasi disampaikan Dines Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Terima kasih telah menonton!